Halo sahabat GP semuanya dimanapun kalian berada, akhirnya kita berjumpa lagi di hari berbahagia ini. Sebelum kita memulai alangkah baiknya mohon support untuk subrek channel ini agar mimin bersemangat untuk menginfokan berita MotoIP. Untuk hari ini kita ada berita yang mana, Acosta dijangka kuasai MotoGP, adik Valentino Rossi merasa tersakiti jelang balapan perdana. Pedro Acosta kelihatan seperti seorang rohokie semasa ujian pramusim MotoGP namun pelumba KTM itu sangat kuat dalam perlumbaan utama, peningkatan Acosta ke MotoGP sangat pantas. Ada kalanya berasa tertekan untuk beraksi, Acosta kelihatan sangat tenang di atas motosikal MotoGP. Dan Marquez, yang menjadi juara MotoGP sebagai rohokie pada 2013, menjangkakan Acosta akan menyertai pertarungan di barisan hadapan. Pedro akan menjadi salah seorang pelumba utama musim ini, kata Marquez. Dia mempunyai segala-galanya untuk menjadi nama besar dalam MotoGP. Marquez bukan satu-satunya pelumba yang memuji Acosta, dengan Francesco Banyaya dan Alex Espargaro melakukan perkara yang sama. Dia akan mencabar peringkat teratas, sudah pasti, tambah Banyaya. Ia terlalu awal dan dia terlalu mudah untuk memberi tekanan kepadanya. Mari kita lihat dia menikmatinya. Espargaro berkata, jelas sekali dia akan menjadi orang yang perlu ditonton musim ini. Di sisi lain adik Valentino Rossi, Luca Marini tak sabar menantikan balapan pertama musim ini yakni, MotoGP Qatar 2024. Pekan balapan bakal dimulai pada 8 Maret mendatang. Sesi balapannya seperti biasa digelar di hari Minggu. Marini yang datang sebagai pembalap Anyar Repsol Honda dipenuhi rasa tak sabar. Dia begitu mengebu-gebu untuk menjadi pembalap tim berlogo sayap yang sepenuhnya. Tak ada target tertentu yang dipasang sang adik Rossi. Dia hanya ingin menyempurnakan hasil tes serta mencari gambaran musim balapan bersama tim barunya. Waktunya beraksi kembali, ucapnya, dilansir dari Motosan S. Dan sekarang, saya membalap untuk Repsol Honda. Ini adalah jalan yang menarik untuk dinantikan. Setiap kali kami bekerja sebagai tim, kami bisa menemukan sesuatu dan melangkah ke depan. Ini adalah pekan pertama untuk menyempurnakan detail yang didapatkan saat tes. Selain itu, ini juga memberikan gambaran bagaimana cara bekerja terbaik pada pekan balapan. Banyak kerjaan yang harus dibereskan. Saya tak sabar untuk memulai perjalanan saya sebagai pembalap Honda seutuhnya, tutup Marini. Rasa tak sabar yang sama juga dirasakan pembalap Repsol Honda lainnya, Johan Mir. Tujuannya di MotoGP Qatar 2024 besok adalah menggondol hasil yang lebih baik dari musim lalu. Pembalap asal Spanyol itu pede dirinya dan tim bisa melakukannya. Musim baru telah dimulai. Anda sangat bersemangat sebab tidak ada yang lebih menyenangkan ketimbang mengeber sepeda motor MotoGP, Beber-nya. Kami menggelar tes dan persiapan yang cukup baik. Saya puas dengan progres yang kami dapatkan. Saya percaya diri kami bisa semakin bagus lewat seri Qatar. Ini akan jadi pekan yang penting untuk pembangunan serta mendapatkan momen penting. Tujuan kami adalah mendapatkan hasil yang lebih bagus dari musim lalu guna menambah semangat untuk memulai musim, imbuh Mir. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.